Pemirsa tim pencari fakta dari Komisi Keselamatan Jurnalis atau KKJ, Dewan Pers, menduga kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV, Riko Sempurna Pasaribu, beserta keluarganya berkaitan dengan berita yang sedang diliput oleh korban. Korban disebut sempat bertemu dengan oknum anggota TNI sebelum kejadian. Hingga kini, teka-teki penyebab kebakaran rumah yang menewaskan wartawan Tribrata TV, Riko Sempurna Pasaribu, bersama keluarganya di kawasan Nabung Surbakti, Kabanjare, Kabupaten Karu, Sumatera Utara, masih gelap. Berdasarkan hasil penelusuran, tim pencari fakta Komisi Keselamatan Jurnalis Dewan Pers ditemukan dugaan pembakaran rumah yang menyebabkan tewasnya 4 orang dalam satu keluarga tersebut. Anggota Dewan Pers, Tokok Suryanto menyatakan, sebelum tewas, korban sempat menyampaikan kekhawatiran terkait pemberitaan adanya oknum aparat dalam pengelolaan lapak judi yang ada di wilayah Karo, Sumatera Utara. Kuat dugaan bahwa kebakaran yang menimpa wartawan Riko dan keluarganya merupakan aksi balas dendam. Dari hasil investigasi, ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang tersebut terjadi setelah korban, yaitu Saudara Riko Sempurna Pasaribu, memberitakan perjudian yang ada di jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Ketamatan Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan diduga melibatkan pembung TNI. Yang keempat, Dewan Pers sangat menyesalkan terjadi kebakaran yang merebut nyawa tersebut. Ada dua versi yang berbeda atas kejadian ini, di mana versi tim KKJ menyatakan, adanya dugaan ketelibatan oknum TNI dan terkait dengan pemberitaan perjudian di rumah oknum tersebut. Sedangkan versi yang lain menyebutkan, bahwa kebakaran itu lantaran ada cecaran bensin di rumah korban, dan kemudian menyeluruhkan rapi. Sejauh ini, untuk memastikan rangkaian penyidikan sesuai prosedur, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas telah meninjau langsung lokasi kebakaran di wilayah Kaban Jahekaro, Sumatera Utara. Kompolnas masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Sementara, Polda Sumut masih terus berupaya mengumpulkan bukti dan kesaksian warga untuk mengungkap penyebab kebakaran rumah Riko Sampurna. Untuk mengungkap penyebab peristiwa kebakaran, Polda Sumut menggunakan metode Scientific Crime Investigation agar polisi mendapatkan kesimpulan berdasarkan keidentikan dari berbagai sudut pandang, sehingga penyebab kebakaran dapat terungkap secara terang. Terkait dengan otopsi juga sudah dilakukan, penyebab kematian karena terbakar, kemudian otopsi yang sebelumnya ada isu terkait dengan istrinya hamil ya, itu hasil otopsi ternyata mengalami penyakit kistak. Itu juga sudah dilakukan, hasil otopsinya sudah keluar, dan kita menunggu hasil otopsi secara utuh dari laboratorium forensik, kemudian rumah sepulit Bayangkara, dan proses penyelidikan atau penyelidikannya. Sementara itu, Markas Besar TNI masih menunggu hasil penyelidikan polisi terkait penyebab kebakaran rumah jurnalis Tribrata TV, Riko Sampurna Pasaribu, di Kabanjahe Kabupaten Karu, Sumatera Utara. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar menyatakan, pihak TNI menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ini kepada polisi. Nugraha memastikan, sanksi tegas akan dijatuhkan apabila ada oknum prajurit TNI yang terlibat dengan kasus kebakaran ini. Nugraha menegaskan, Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, menerapkan apresiasi kepada para prajurit yang berprestasi, serta hukuman kepada anggota TNI yang bersalah. Kami serahkan kepada bagian yang sedang menyelidiki saat ini. Kita menunggu semuanya. Troll ini kita mencat dan sebagainya. Biarkan itu proses berjalan, kami akan menunggu semuanya dari lembaga yang saat ini lagi bekerja. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan. Semuanya bisa jelasin waktu dekat ya. Kasus kebakaran yang menewaskan wartawan Triberata TV, Riko Sempurna Pasar Ibu, dan tiga anggota keluarganya terjadi pada 27 Juni lalu. Kebakaran ini terjadi tak lama setelah Riko Sempurna membuat postingan di akun media sosial pribadinya tentang praktek lapak judi di Kaban Jahe yang diduga dibekingi aparat TNI. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!